Jaringan rel memiliki kendali lokal. Jadi setiap stasiun itu punya kontrol sendiri, Bapak-Ibu. Hal ini kadang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar sistem. Bisa menyebabkan kemacetan, penundaan, ataupun bahkan resiko keselamatan. Terima kasih. 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 api itu sendiri, yang awal-awal itu masih mekanik. Karena ada perkembangan teknologi, beberapa stasiun, terutama di Indonesia, sudah menggunakan persinyalan elektrik. Jadi hal ini dapat menginginkan kita untuk dapat mengembangkan ke arah CTC. Yang keempat, itu terkait efisiensi sumber daya. Di mana di era efisiensi operasional menjadi kunci dalam industri transportasi. Perusahaan perkereta api yang dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan sumber daya mereka. Contohnya, untuk saat ini saja, untuk yang lokal, kontrol lokal, butuh satu orang untuk dapat mengontrol satu stasiun. Yang terakhir, dan tidak kalah pentingnya, itu keselamatan. sebagai prioritas utama. Keamanan operasi perkereta api yang adalah prioritas utama. Dengan memusatkan pengendalian lalu lintas, seperti CTC, memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap semua aspek perjalanan kereta. Tapi, apa itu CTC? CTC atau centralized traffic control merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memonitoring dan mengontrol sistem persinyalan dari beberapa stasiun yang ada di lintas secara terpusat. Dengan adanya CTC ini, maka perjalanan kereta api dapat dimonitor secara komprehensif dan dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pengaturan perjalanan kereta api. Monitoring perjalanan kereta api ini secara tampilan grafik terintegrasi melalui CTC merupakan kebutuhan yang tidak terpisah dari persinyalan elektrik itu sendiri. Jadi, memang harus dipastikan dari sistem persinyalannya sendiri sudah elektrik. Ada pun CTS atau centralized traffic supervisory hanya dapat melakukan monitoring tanpa dapat melakukan pengontrol persinyal. Nah, ini gambaran umum interkoneksi sistemnya di mana yang dimonitor ataupun dikontrol baik dari railway systemnya, persinyalannya, atau infrastrukturnya, ataupun rolling stocknya. Di sini kita dapat monitoring terkait signaling, signaling systemnya. Bisa juga terkait power system, yaitu terkait SCADA. Kita juga biasanya menyediakan telekomunikasi sistem dengan base telepon atau beberapa CTC juga ada CCTV. Lalu ada kontrol dan monitoring tentang utility seperti PSD dan PIDS ataupun public address. Berikut juga terkait track. Lalu tentang rolling stock. Mungkin yang lebih modern itu untuk automation atau atas automatic train supervisory. di mana di situ ada CBTC. Nah, manfaat dari CTC ini sendiri yang pertama itu efisiensi operasional dengan pemantauan real-time. Jadi memungkinkan operator untuk memantau pergerakan kereta secara real-time secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu peningkatan keselamatan. Pemantauan semua aspek keselamatan termasuk percepatan, persempangan, penghalang lintang. Hal ini jadi mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan bagi penumpang, kru, ataupun pengguna jalan di sekitar. Lalu yang berikutnya itu optimasi rute untuk mengurangi kemacetan. Pengaturan rute kereta secara berdasarkan data lalu lintas aktual dan kondisi jaringan real yang terlihat. Apalagi jika sudah didukung oleh TCS seperti Automatic Traffic Control System. Lalu yang berikutnya itu efisiensi sumber daya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, salah satu latar belakangnya itu di efisiensi sumber daya. Yang sebelumnya satu stasiun dikontrol oleh satu orang dengan CTC ini memungkinkan untuk satu orang dapat mengontrol 3 sampai 6 stasiun. Yang berikutnya adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Dengan adanya sistem CTC ini dapat ditikatkan, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan dalam tentutan lalabilitas dan teknologi. Lalu bagaimana cara kerja dari CTC itu sendiri? Sedikit disclaimer dari saya, saya mungkin tidak akan bahas tentang terkait sekadar power system, juga terkait utility, terkait PSD dan PIDS, lalu saya juga tidak akan bahas tentang telekomunikasi sistem, saya tidak akan bahas tentang rolling stock CBTC, sama juga tentang ATS automatic train supervisory. Saya bahas di sini lebih ke HMI atau Human Machine Interface terkait persinyalannya, terkait kontrol pengendalian persinyalan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat arsitektur bagaimana komunikasi data dari lapangan sampai akhirnya bisa diterima dan ditampilkan di CTC. Kita mulai dari stasiunnya dulu. Yang pertama dari wayside. Pada wayside atau jalur perlintasan, ada beberapa perangkat yang dapat dipantau atau bahkan dikontrol untuk melakukan pengaturan perjalanan kereta api. Yang pertama ini sinyal atau signal. Ini dapat dipantau indikasinya ataupun statusnya. Salah satunya jika mengalami gangguan. Lalu bisa juga dikontrol terkait kondisi seperti saat membuat rute. Jadi kalau misalnya kereta mau jalan, itu sinyalnya harus berubah dari merah jadi hijau. Contoh. Berikutnya ada vessel. Wessel dapat digerakkan menggunakan poin mesin menuju arah normal ataupun reverse dan dideteksi kondisinya menggunakan poin deteksi. Yang berikutnya ini trek. Trek akan dideteksi apakah trek tersebut occupied atau tidak, terdedukti atau tidak. Baik itu oleh kereta ataupun hal lainnya. Cara ngeceknya itu bisa menggunakan track circuit ataupun excel pentar. Sebenarnya kalau perangkat wayside ini ada perangkat lain lagi ya. Seperti JPL ataupun interface block. Berikutnya di station itu sendiri ada equipment room. Di equipment room itu terdiri dari beberapa rak seperti rak CPR, central processor rak, BCR, block control rak, ACR, cell control rak, lalu MPR, multi-purpose rak. perangkat-perangkat tadi yang ada di website itu mengirimkan statusnya menuju perangkat yang ada di equipment room melalui rak-rak tadi, lalu diteruskan ke yang namanya interlocking. Di sini sendiri interlocking yang sering kita pakai itu interlocking HIMAT. Lalu ada juga interlocking SIMAT. Interlocking ini pun tugasnya adalah selain menerima status dari perangkat-perangkat yang ada di website tadi, juga mengirimkan perintah kontrol kepada perangkat-perangkat yang ada di website tadi. Berikut pun ada perangkat power terkait indikasi power yang menyuplai semua equipment yang ada di sini, juga dikirim ke interlocking. Yang nantinya dapat status-status ini dapat dimonitoring melalui PC data logger yang ada pada rak technician terminal menggunakan aplikasi yang kita sebut data logger. Dengan aplikasi ini, operator dapat melihat deskripsi dari masing-masing status yang diterima dari perangkat yang ada di lapangan. Status ini pun divisualisasikan pada aplikasi tersebut dan dapat direkam dan diputar ulang atau direplay. Berikutnya kita ke lokal kontrol. Kalau tadi kan data logger itu tugasnya hanya pengarsipan. Jadi tugasnya untuk lebih ke maintenance. Kalau yang di lokal kontrol ini, ada yang kita sebut dengan lokal kontrol. Kalau lokal kontrol di Indonesia sendiri, kita sebut dengan PPKA atau pengaturan perjalanan terleta api ruangan PPKA. Ada dua jenis lokal kontrol yang sering kami gunakan. Yang pertama itu LCP, lokal kontrol panel. Yang kedua itu VDU, visual display unit. Kalau LCP ini sendiri, dia mekanismenya masih menggunakan mechanical button. Sedangkan VDU, kita sudah menggunakan digitalisasi, yaitu menggunakan PC, industrial PC. Jadi indikasinya dalam monitor. Bisa dilihat di monitor. Indikasi yang diterima oleh LCP ataupun VDU, itu akan divisualisasikan. Dan perangkat ini dapat menirim perintah yang akan diproses oleh interlocking. Lalu hasil proses itu akan dikirim lagi ke masing-masing perangkat persinyalan yang ada di UYC. Itu yang ada di bagian local station. Dari situ kita ke bagian komunikasi dengan CTC. Di CTC sendiri ada dua ruangan. Yang pertama equipment room. Di equipment room ini ada yang disebut dengan CTC server. Nah, CTC server ini tugasnya untuk mengumpulkan informasi dari semua interlocking dari masing-masing stasiun. Jadi CTC server ini dapat menerima lebih dari satu data interlocking. Aplikasi yang kita pakai untuk CTC server ini namanya CTC server dan ada tambahan namanya CAP server. Kita pakai CAP server untuk pengepul datanya. Nah, dari data yang sudah kita kumpulkan ini akan ditampilkan di wall display. wall display ini kita menggunakan perangkat namanya CTC client wall display. Kita ambil data dari satu ataupun lebih server terkait stasiun-stasiun yang mau ditampilkan. Tugas dari wall display ini hanya visualisasi indikasi saja. Tanpa kontrol. Nah, berikutnya ada CTC client operator yang akan ditampilkan di operator wall station. Nah, di sini selain menampilkan juga operator dapat melakukan kontrol. Sebenarnya secara teknis penggunaannya sama seperti yang tadi ada di lokal kontrol. hanya saja di operator wall station ini operator bisa mengendalikan lebih dari satu stasiun. Nah, tambahan lainnya seperti yang tadi saya bilang ada yang disebut GAPK. GAPK ini grafik perjalanan kereta api. jadi grafik perjalanan kereta berbasis waktu lalu digambarkan seperti yang terlihat di slide. Nah, cuman masih dilakukan secara manual. Nah, dengan adanya CTC ini dimungkinkan untuk datanya langsung didapatkan ketika track 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 yang ada di stasiun terinjak. Jadi, terekam secara otomatis dan digambarkan secara otomatis seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan MIS Server atau Management Information System. Di sini terdiri dari MIS Server dan MIS client. MIS Server itu tugasnya untuk mengambil data dari setiap CTC Server lalu akan ditampilkan di MIS World Station menggunakan PC MIS client. Lebih seperti itu. Nah, ini gambaran bagaimana arsitektur komunikasi dari stasiun ke CTC. Oke. Berikutnya ini tampilan terkait kondisi Operation Control Center. Terlihat bahwa ada wall display di depan setiap operator. Di sini contoh yang ada di Jogja. Di sini terdiri dari tiga operator dan satu superbesar. Operatornya itu sendiri kita sebut dengan PKOC atau PK disebut pusat kendali dalam bahasa Inggrisnya Operation Control atau OC. tugas dari PK saya ini adalah untuk memonitoring pergerakan kereta api dalam wilayahnya dalam keadaan luar biasa. PK bisa memberikan masukan kepada PPKA yang ada di lokal ataupun di OCC untuk mengaturan perjalanan kereta api atau disebut PERKA untuk kelancaran dan perintah yang diberikan oleh PK dicatat oleh PPKA. PK juga menjadi mediator antara mesinis dengan PPKA dalam komunikasi yaitu jika terjadi rintang jalan gangguan persinyalan batas kecepatan perjalanan sepura salah atau jika masinis mengalami permasalahan terhadap lokomotif ataupun rangkaian. PK juga bertugas membuat grafik perjalanan sebuah kereta yang tadi kita sebut GPKA. Dimulai dari awal kereta tersebut berjalan hingga keluar dari wilayah pemantauan. Nah itu menjadi dasar untuk pembuatan GPKA. Nah ini kurang lebih tampilan dari CTC itu sendiri terkait persinyalannya seperti ini. Lalu indikasi-indikasi apa saja yang bisa ditampilkan. Kurang lebih ini mungkin bisa lebih banyak lagi tapi yang aspek pentingnya 5 ini yang pertama itu track terkait track itu kosong atau terduduki oleh kereta lalu indikasi rute apakah telah terbentuk atau tidak. Yang kedua itu terkait vessel terkait arah vessel terkait dia normal atau reverse tersekat atau terkancing. Yang berikutnya itu sinyal terkait sinyal berangkat sinyal masuk sinyal muka indikasi aspek darurat indikasi approach. lalu juga ada alarm terkait hal-hal terkait terkait nyalinnya always search. Lalu yang tidak ada di lokal itu yang nomor empat biasanya baru ada untuk kalau sudah ada CTC-nya atau CTS-nya yaitu indikasi nomor kereta. Jadi nomor kereta itu dapat kita monitoring dari station ke station berikutnya ini pergerakan keretanya seperti apa bisa dilihat dari nomor KA-nya atau nomor kereta. Berikutnya ada terkait peralatan catodaya apakah menggunakan catodaya PLN atau menggunakan UPS generator apa ada kerusakan di baterai inverter atau ternyata di generatornya ada masalah di keberdayanya atau fuel berikut ini implementasi yang sudah dilakukan di beberapa lokasi yang pertama ini implementasi di menggarai CTC menggarai di Daop 1 Jakarta berikutnya ini CTS Semarang di Daop 4 Semarang Lalu CTC Purwokerto Daop 5 Purwokerto Lalu ini CTC Yogyakarta Daop 6 Yogyakarta Lalu disini ada CTS Madiun Daop 7 Madiun Ada juga CTC Makassar Ini Makassar Ini baru tahun lalu Ada juga CTS Gubang Di Daop 8 Surabaya Nah ini yang OCC Alarti Palembang Kalau ini sudah dengan Automatic Train Route Jadi Untuk melakukan Routenya Sudah otomatis Dari OCC Tanpa Perlu Dilakukan Routenya Secara Menurut Ini OCC Di APFS Bandara Di Bandara Sukarnakata Internasional Aipot Kalau Ini Sudah Menggunakan Sistem Yang Namanya ATC Automatic Train Control Yang Terdiri Dari ATO ATS ATP Jadi Tanpa Masinis Semuanya Di Kontrol Atau Di Otomasi Dari OCC Oke Untuk Rekap Berikut Kesimpulan Dari Saya Pentingnya CTC Dalam Digitalisasi Perkara ATP Pertama CTC Merupakan Komponen Kunci Dalam Transformasi Digital Perkereta Apian Modern Dengan Mengintegrasi Teknologi CTC Dapat Meningkatkan Efisiensi Keselamatan Dan Keandalan Sistem Kereta Api Manfaat Utama Implementasi CTC Yang Pertama Adalah Efisiensi Operasional Yang Tinggi Pengawasan Terpusat Memungkinkan Pengoptimalan Penggunaan Infrastruktur Dan Sumber Daya Kedua Peningkatan Keselamatan Kontrol Yang Lebih Baik Atas Pergerakan Kereta Mengurangi Resiko Kecelakaan Lalu Optimisasi Rute Dan Kapasitas Pengaturan Rute Dan Kecepatan Secara Otomatis Mengurangi Kemacetan Dan Meningkatkan Kapasitas Perjalanan Mungkin Mungkin Cukup Singkat Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Kembalikan Lagi Ke Moderator Pak Suyanto Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berbentu Wah Menarik Sekali Terima 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 Mungkin Kita Buka Tanya Jawab Jadi Silahkan Untuk yang Raise Hand Saya Beri Kesempatan Sebelum Saya Bacakan Ada Beberapa Chat Yang Masuk Di Silahkan Kalau Mau Yang Langsung Beritanya Kepada Narasumber Atau Sambil Menunggu Ini Dari Pak Mohd Darwis Makassar Pak Suistio Jadi Apakah Sistem CTC Ini Bisa Dikonek Langsung Dengan Palang Penutup Perintasan Kereta Api Sehingga Meminimalisir Kecelakaan Akibat Kelalan Pengguna Jalan Bagaimana Baik Terkait JPL Ya Pak Ya Sistem Ya Palang tutup Palang tutup Nah Terkait Palang tutup Ini Sendiri Memang Agak sulit Karena Terkadang Jarak Dari Stasiun Ke JPL Itu Sendiri Cukup Dau Jadi Untuk Saat Ini Dan Kondisi Saat Ini Memang Tetap Harus Ada Walaupun Sangat Dimungginkan Sekali Melakukan Koneksi Tersebut Tapi Tetap Harus Ada Petugas Yang Memonitoring Karena Ini Terkait Terparti Karena Ada Kendaraan Lain Yang Melintas Seperti itu Salah Satu Opsinya Memang Si JPL Itu Diganti Jadi Under Pass Atau Jadi Terowongan Seperti itu Jadi Tidak Saling Terhubung Secara langsung Tapi Terkait Itu bisa Atau tidak Sangat Dimenginginkan Sekali Cuman Memang Harus Kita Kaji Lagi Lebih Dalam Perkait Sertinya Itu Sendiri Seperti itu Baik Semoga Terjawab Pak Darwish Terima kasih Pak Ini ada yang Raise hand Silahkan Pak Totok Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Munggo Baik Pak Karena baru Bagaimana Pak Para saya Jelas Munggo Silahkan Pak Totok Seriana Terima kasih Pak Yang disampaikan Pak Bonjo Atau Pak Sulis Ini panggilan Cukup Lengkap Karena Saya Mantan Praktisi Di Perkaitan Nah Ini mungkin Pak Sulis Atau Pak Bonjo Panggilannya Pak Pak Tio Pak Bebas Pak Tio Pak Pak Toto Panggilannya Siap Siap Itu Tadi Salah satu Manfaatnya Itu kan Efisiensi Di bidang SDM nya Pak Nah ini Menurut saya Untuk di Indonesia Itu Masih Debatable Karena pada Kenyataannya Stasiun Stasiun Yang Event Yang LRG Job Debatable Saja Itu Masih Ada Kita Kenal Pengawas Stasiun Atau Sisi Operator Ya Dikarenakan Memang Sepertinya Di Indonesia Masih Belum Memungkinkan Untuk Dilepas Sama sekali Sehingga Efisiensi Sumber daya Manusia Itu Menurut saya Kurang tepat Kalau di Indonesia Nah Ini jadi Agak sedikit Bermasalah Dikarenakan Adanya Strecmen Atau Adanya Dari pihak Pabrikan Bahwa ini Mengurangi Jumlah SDM Nah ini Pada saat Implementasinya Itu Para Pengambil Keputusan Itu Menganggap Bahwa Dengan adanya Peralatan CTC ini Berarti Saksim Sudah tidak Memerlukan Lagi Orang Padahal Kenyatanya Pada Praksinya Kesarian Masih Memerlukan Nah Di sisi Lain Para pengambil Keputusan Atau Bapak-bapak Atau Pengambil Keputusan Atau Di bagian SDM Menganggap Ini kan Sudah Teknologi tinggi Ya tidak perlu Nah akhirnya itu Antara operasional Dengan SDM itu Terjadi Beda Pendapat Nah ini menurut saya Menurut saya ini Yang penting Sebenarnya CTC ini Adalah Peningkatan Keselamatan Itu yang penting Menurut saya Jadi Itu yang penting Nah itu Yang penting Nanti dikompare Dengan konvensional Jelas Dengan adanya CTC ini Pasti Peningkatan Keselamatan Itu jauh Meningkat Jadi Even Tidak mengurangi Persona SDM Itu tidak apa-apa Tapi kan Keselamatannya itu Lebih terjamin Jadi itu mungkin Ini mungkin Untuk kedepannya Ini Agar Hati-hati Betul Memunculkan Kata-kata Yang Ini efisiensi SDM Karena pada Taktiknya Dalam Keselamatan Itu Sulit sekali Untuk Seperti itu Terus yang kedua GPK yang dimaksud Itu mungkin Realisasi Ya Pak Jadi Padahal Kalau Yang kita kenal GPK ini Program Program Jadi yang Yang diprogramkan Dalam satu Grafik Perjalanan Kereta api Sedangkan Yang tadi Yang disampaikan Itu adalah Realisasi Perjalanan Kereta api Kalau Di kereta api Itu dikenanya Sebagai Lembar kerja Saya penyunaan Kereta api Itu mungkin Pak Terima kasih Dari saya Baik Terima kasih Pak Toto Mungkin ada Tanggapan Dari Pak Terima kasih Banyak Pak Toto Untuk Masukannya Memang Terkait Memang Tadi saya Dari saya pribadi Tadi sudah menjelaskan Memang Salah satu Manfaat Dari CTC Ini Memang Meningkatkan Keselamatan Salah satu Sudah saya Sebutkan Tadi Juga Memang Betul Tadi terkait Sumber daya Itu Memang Di Indonesia Sendiri Memang Kita perlu Kaji lagi Tapi Memang Secara Praktek Prakteknya Diharapkan Memang Bisa Seperti itu Karena Di luar Sana Hal itu Bisa Dimungkinkan Jadi Mungkin Dari kita Yang perlu Adaptasi Ke arah Sana Terkait GPK Tadi Betul Sekali Yang tadi Bapak Sebut GPK Awal Itu Mungkin GPK Perencanaan Ya Pak Yang Bapak Maksud GPK Perencanaan Yang Setelah itu Yang akan Digunakan Lalu Akan Dikompare Dengan GPK Aktualisasi Seperti itu Nah Yang Yang Diambil Dari Data CTC Itu Betul Adalah GPK Aktualisasi Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Pak Baik Terima kasih Pak Semoga terjawab Pak Toto Ya nanti Mungkin bisa di forum Yang lain Nanti bisa lebih Jelas lagi Baik Kita beri kesempatan Ke Pak Bartian Bartian Sayyoko Monggo Pak Bartian Ini sudah Raise hand Apakah Masih Di sini Pak Bartian Halo Paknya sudah Halo Pak Bartian Sayyoko Ya terima kasih Ya silahkan Bapak Ini maaf nih Saya sebenarnya Bukan bidang saya Cuman saya agak Anwajah nih Kalau ini sistemnya Sudah bagus ya Pertanyaan saya itu ya Kok masih terjadi Kecelakaan Adu Banteng ya Terutama Tahun ini Di mana Dekat Bandung itu Cisa lengka Kalau tidak keliru ya Mohon dijelaskan Penyebabnya Apa itu Harusnya kan Kalau sinyal Sudah bagus Maksudnya Enggak terjadi ya Ya Monggo Ini dari Praktisi ini ya Menyakannya ini Bagaimana Pak Terjadinya Akhir-akhir kemarin Masih ada Terjadi Adu Banteng Mungkin saya Di awal Bilang Itu di luar Saya Untuk menjelaskan Hal tersebut Tapi yang saya Tahu Bahwa Hal itu Terjadi Karena Adanya Perbedaan Sistem Di antara Dua stasiun Tersebut Yang kedua Kedua Stasiun Tersebut Belum Termonitor Di CTC Seperti itu Untuk yang Kejadian yang kemarin ya Pak Mungkin saya juga bisa salah Saya juga perlu Konfirmasi lagi Tapi yang saya tahu Seperti itu Jadi Karena ada Perbedaan sistem itu Mengakibatkan Hal tersebut Bisa terjadi Seperti itu Sekali lagi Mohon maaf Itu Bukan skop saya Jadi Saya takut Salah bicara Terima kasih Kalau bisa Dikasihkan Masukan juga Ke TKI Kalau bisa terjadi Seperti ini Harusnya bisa diterapkan Kan harus saya Cari Lepas masukan juga Betul Pak Dari kita juga Sudah mengkaji Hal tersebut Jadi dari Pihak KAI pun Dari kami pun Sudah Mencoba Menindaklanjuti Hal tersebut Kayak gitu Baik Terima kasih Ya Semoga ada Jalan keluar nanti Pak Setelah Mungkin dengan Terima kasih Kadang-kadang meninggal Aman lah Mungkin Harusnya bisa lebih aman Ini seperti Pak Toto Sudah info Di lokasi kejadian Belum menggunakan CTC sistem Seperti itu ya Pak Toto Itu rencana Biasanya itu Di masing-masing Stasiun atau gimana? Tidak Pak Jadi kalau CTC itu Konsepnya Sentralize Nanti Semua info Setiap stasiun Itu bisa kita monitoring Di satu tempat Sedangkan Kondisi sekarang itu kan Setiap stasiun Hanya Mendapatkan informasi Di stasiun tersebut Tidak Tidak modelnya Tidak model Seperti Apa Satu Sentral Kemudian ada Sub-sentralnya Itu enggak ya Langsung Kendalikan satu Betul Pak Itu CTC Cuman kebetulan Untuk dua stasiun Kemarin Itu belum masuk Ke sistem CTC Seperti itu Ya sudah Kalau belum masuk Iya Pak Mungkin untuk Pengembangan ke depannya Terima kasih Untuk inputnya Harusnya ada orang KAI ya Pak Tio Iya itu Untuk masukkan Itu ada yang Ketangan ini Pak Saridal Halo Pak Saridal Yang mau bicara ya Halo Mungkin Ini Enggak Dibisa Dionkan Untuk Mikrofon Oh nge Monggo Monggo Injin Pak Jadi Maaf Untuk Cicca Lengka ya Pak Saya lebih Paham Dan saya Lebih tahu Saya yang Teken PDPS-nya Pak Nama saya Ya saya Mantan Kado Bulu Saya menangis Pak Itu anak Buat saya yang Meninggal Karena Dari PPKP Dari PKUC Sudah mengeluarkan Namanya PLB 15A Persilangan Harus Dicicca Lengka Nah itu Kalau orang Kini tapi Enggak Kaku Saya Tahu Cuma KNKT Menyalahkan Alatnya Nah Saya takut Tolong CTC Dan Alat TPI Block Interferisi Harus Dicca Lengka Dipatenkan Ada data Logernya Pak Saya Nandatangani PDPS Dan Yang salah Adalah SDM Pak Di PLB Nomor 15A Sudah jelas PPKP 15 menit Sudah Meluarkan Itu Nah itu Pak Persilangan Dicca Lengka Ya kalau Saya selidiki Saya tahu Pak PPK Cicalengka Pak Belum Punya Sertifikasi U50 Baru pendampingan Saya kira itu Saya minta Tolong Kepada PT LEN CTC Dan lainnya Diberkuat Untuk Hukumnya Pak Saya kasihan Junior saya Kalau disalahkan Dan kalau Yang gak Tanda tangan PDPS Merasa Saya Satu-satunya Yang Saya bukan Bohong Pak Saya mencatat Menanda tangan Ini Lah kok KM Satin Kalau yang salah Ya salah Kalau CTC Sudah bagus Karena Senior-senior Dari LEN Baik Pak Abraham Abraham Pak Pengantin Pak Abraham Sudah pensiun Kenal baik Sama saya Saya Asli orang Sinyal Telekom Dan saya Tahu Saya senang CTC Purwokerto Pucirpon Kalau Bandung Mungkin Harus Menyelesaikan Berapa titik Tasik Sampai Dibagi Harus Terkonek Belum Wilayah Janyur Jadi Masih Perlu Aturan Hukum Dan Perlindungan Kepada Adik-adik saya Itu aja Saya minta Kepada CTC PT LEN Kita Hubungan Baik Pak Linus Saya ingat Mas Poncok Salam Kalau ada Pak Linus Karena teman-teman Saya Kita Sama-sama Lumnia Semoga Sudah Siti Semuanya Yang jelas Lebih aman Lebih Terkontrol Dan manusianya Harus tertip Dari sekarang Itu aja Harapan saya Terima kasih Terima kasih Pak Saridol Atas Paparanya Tadi Masukan Buat kita Bersama Terutama Pak Tio Terima kasih Terima kasih Pak Saridol Sama-sama 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 Pak Saridol Saya memang Bidang saya Walaupun Pension Saya masih Saya masih Ajar Pak Oke Makasih Salam Selamat Salam Hangat Kembali Oke Baik Ini ada Pak Ikonci Saya gak tahu Ini Pak Atau Mas Ini ya Monggo Pak Ikonci Silahkan Kalau Mau Silahkan Terima kasih Pak Saya Begini Pak Jangan terlalu menuntut Banyak Kelen Bapak yang Bawa materi Presentasi Lentur Cuma Supplier Tergantung KAI Apakah KAI Pegang uang Untuk beli Produk Belum tentu Tergantung Kebijakan Negara Jadi Apa yang terjadi Di Ceca Lengka Apa yang terjadi Di Bapak Tempat Kenapa Saya isinya Belum Teraplikasi Kembali lagi Ke negara ini Lentur Supplier Tanya Pemateri Berapa Banyak Hasil Pemateri Yang Kepakai Panya 10% Pindah Juga Begitu Betapa Banyak Produk Persenjataan Pindah Tidak Dipakai Oleh Sudahlah Mendingan Kita Fokus Keurusan Engineering Dan Persoalan Kenapa Tidak Terimplementasi Di KAI Di Beberapa Tempat Bukan Leng Yang Harus Menjawab Menteri BUMN Kenapa Produk Dalam Nanti Kepakai Apalagi Kalau Masuk Produk Dari Cina Dengan Mungodal Yang Dindikan Besar Sudah Saya Rapiin Semua Perkereta Apin Muset TSM Leng Parkir Akan Akan Dipakai Produk 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 Cina Dan Sebagainya Ini Persoalan Politis Mendingan Kita Fokus Ke Persoalan Engineering Kita Belajar Demikian Terima kasih Baik Baik Terima kasih Pak Terima kasih Insya Allah Kita Cari Solusi Bersama Sama Jadi Tidak Terima kasih Pak Inkonci Ini Juga Menjadi Tatatan Di BKTF Nanti Kalau Ada Pertemuan Pertemuan Ketemu Dengan Menteri BUMN Nanti Biar Kita Sampaikan Artinya Produk Produk Dalam Negeri Sebenarnya Juga Tidak Kalah Tapi Benar Semua Kembali Yang Mengambil Keputusan Baik Terima kasih Ini Sharing Session Semoga Dari Sharing Ini Nanti Bisa Kita Menyampaikan Dari Pihak Dari LEN Dari Pihak Pak Sarida Juga Kita Kita Baik Kita Lanjutkan Ini Ada Pertanyaan Dari Jat Pak Tio Dari Pak Rizki S Ijin Bertanya Mohon Dapat Dijelaskan Apa Saja Tantangan Utama Dalam Penerapan Sistem CTC Dilingukan Perkereta Apian Khusususnya Untuk Relasi KA Jarak Jauh Nah Ini Pertanya Yang Pertama Pertanya Yang Kedua Bagaimana Cara Mastikan Keselamatan Perjalanan Kereta Api Bahwa Rute KA Yang Dilalui Aman Untuk Dilalui Ketika Melewati Beberapa Perlintasan Sebidang Khususnya Yang Jauh Dari Stasiun Ini Panjang Pak Tio Mungkin Bisa Dilihat Dicat Juga Moga Pak Tio Pak Tio Untuk Apa Mungkin Ada Silahkan Terkait Tantangan Utama Itu Di Komunikasi Apa Karena Contoh Saja Di Jogja Itu Ada Interlokinya Beda-beda Ada yang Hima Ada yang Simmons Ada yang Westres Jadi Biasanya Kendala Kami Di situ Terkait Di Komunikasi Antar Interlokinya Lalu Yang Berikutnya Itu Berikutnya Dari Yang mana Pak Sorry Berikutnya Itu Pertanyaan Yang Kedua Itu Kalau Memastikan Keselamatan Ya Di Antara Rute-rute Yang Aman Ya Jadi Kalau Misalnya Perintasannya Itu Jauh Dari Stasiun Nah Biasanya Selain Adanya Sistem Persinyalan Biasanya Malah Yang paling Utama Terdapat Sistem Telekomunikasi Yaitu Biphone Jadi Biasanya Dari Operator Tetap Mengkomunikasikan Ke Masing-masing Petugas JPL Seperti Itu Lalu Berikutnya Kemudian Sukanya Sudah Ya Mungkin Sudah Terjawab Pak Tadi Pak Oh Sudah Iya Semoga Terjawab Pak Rizky Kalau Misalnya Ada yang Belum Terjawab Boleh Diulang Lagi Iya Oke Kayaknya Sudah Ini Ini Dari Pak Yos Oke Sama-sama Ini Terima kasih Pak Sulis Bisa Mencerahkan Seringnya Hari Ini Terima kasih Pak Yos Itu Salam Sukses Dan Sehat Ini Dari Pak Arko Pak Arko Jadi Pertanyaannya Jalur fisik Komunikasi Yang dipakai Antartasiun Dan Antarkereta api Menggunakan Media Dan protokol Terima kasih Ini Dari Pak Arko Pak Tio Ya Secara teknis Komunikasinya Kita Pak Sudah pakai Media Optik Pak Jadi Lebih Relabel Lebih cepat Datanya juga Karena sudah pakai Optik Seperti itu Baik Terima kasih Semoga terjawab Ya Pak Arko Ya Itu Bisa Ini Ini dari Pak Mukti Ijin bertanya Apakah Masih ada Kendala Untuk Interlock Wistris Terkait Di sistem CTC Dari Pak Mukti Pak Tio Mungkin Kalau Kendalanya Warna Wistris Itu Sendiri Apalagi Sudah terpasang Itu Interlocking Lama Jadi Biasanya Dari Dokumentasi Ataupun Data-data Yang Bisa Kita Cek Itu Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Apa Yang Ada Di Lapangan Jadi Kita Perlu Ngecek Lagi Dari Bit Apakah Data Yang Diterima Dan Yang Akan Ditampilkan Sesuai Atau Tidak Seperti Itu Lebih Masalah Di Dokumentasinya Saja Seperti Baik Mungkin Bisa Terjawab Pak Mukti Terima kasih Pak Yud Atas Jawabannya Selanjutnya Ini Dari Rah Ibu Atau Mbak Dari Rah Koyana Koyana Jadi Ijin Tanya Pak Apakah Ada Maksimum Koneksi CTC Server Station Oke Ntar Saya Cek Takutnya Saya Salah Kalau Enggak Salah Kurang Lebih Bisa Sampai School Koneksi Biar Saya Cek Data Dulu Kalau Enggak Salah Itu Bisa Sampai 15 Untuk Saat ini Baru Sampai 15 Maksimum Sudah 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 Dipastikan Di CTC Jogja Seperti Untuk Saat ini Kita Baru Nge-state Sampai Ke 15 Untuk Satu CTC Server Untuk Satu CTC Server Baik Semoga Paling Tidak Sudah Ada Informasi Ibu Atau Mbak Terima kasih Pak Tio Ini Dari Pak Haripur Nomor Berapa Jarak Maksimal Jangkauan CTC Pertanyaannya Itu Biasanya Dari yang kita Sudah Terjawabkan Itu tergantung Dari Daerah Operasionalnya Sendiri Biasanya Satu Daerah Operasional Terinstal Untuk Satu CTC Karena Untuk Masing-masing Daerah Operasional Itu Ada Ini Sendiri Memang Ada Jangkauannya Sendiri Yang Diharapkan Bahwa Nantinya Satu CTC Itu Bisa Mencakup Untuk Keseluruhan Daerah Operasional Masing-masing Seperti itu Untuk Jogja Sendiri Itu Ada Sekitar 30 Stasiun Kurang lebih Seperti itu Semoga Terjawab Pak Hari Pak Hari Bernama Baik Selanjutnya Pak Tio Ini Dari Pak Dasep Ijin Bertanya Apakah Firewall Menjadi Keharusan Dalam Pengoperasian Sistem CTC Terkait Firewall Lebih Kalau ada Lebih baik Hanya saja Memang Untuk sistem Yang kita Lakukan ini Semua Koneksinya Itu Lokal Jadi Tidak ada Komunikasi Keluar Sistem Seandainya Nantinya Mau Ada Komunikasi Keluar Sistem Misalnya Dari Pusat Mau Melakukan Monitoring Ke Masing-masing Siti Atau Tidak Itu Memang Diperlukan Yang namanya Firewall Baik Semoga Terjawab Pak Dasep Ini Selanjutnya Pertanyaannya Panjang Sekali Mungkin Kalau Ada di Sini Pak Mohamad Diva Foundra Mungkin Masih Join Disini Untuk Ini Panjang Sekali Pertanyaan Kalau Bisa Disampaikan Halo Ini Sebentar Ini Ada yang Raisin Oh iya Pak Mohamad Diva Mohon Pak Mohamad Diva Ini Pertanyaannya Panjang Sekali Silahkan Baik Terima Kasih Pak Seanto Isi Pertanya Mas Untuk Dua Pertanyaan Mas Mengenai Public Address Mas Jadi Saya ingin Menanyakan Mengenai Sistem Di CTC Sendiri Pertanyaan Pertama Itu Mengenai Tantangan Permasalahan Dimana Sudah Beberapa Daerah Operasi Sudah Pemasangan CTC Pak Terlebih Seperti Di CTC Sejak 2021 Yang lalu Tapi Sampai Sekarang Masih CTS Itu Tantangannya Kenapa Mas Karena Memang Melihat Mengingat Di Dau Satu Itu Memang Proporsional Persinyalan Tiap Jalur Itu Beda Misalkan Dari Jakarta Kota Sampai Bogor Pakainya Sifri 4000 Dari Jatihara Sampai Pemikiran Pemikiran Dari Tanah Abang Sampai Sampai Langkas Itu Sampai VPI Dan Sebenarnya Akah Berarti Atau Berarti Kota Mok Sampai Biber Met Putus-putus Kayaknya Putus-putus Mas Diva Ya Mungkin Akaknya Putus Mungkin Bisa Dilihat Dari Pak Tio Pertanyaan Dari Pak Diva Founder Mungkin Yang jadi Pertama Saya Jawab Dari sisi Teknis Dulu Secara Sistem Untuk Beberapa Lokasi OCC Yang sudah Disebut CTC Itu Sebenarnya Sangat sekali Memungkinkan Untuk Dapat Dikontrol Dari CTC Atau Dari Secara Terpusat Hanya Itu Semua Kita Kembalikan Lagi Ke Pelaksana Mungkin Ada Prosedur-prosedur Yang memang Harus Diselesaikan Dulu Atau Dilengkapi Dulu Agar Memang Dapat Diproses Sampai Akhirnya Ke CTC Karena Balik lagi Mau Bagaimanapun Itu Kita Tetap Harus Ngecek Ke SEPI Itu Sendiri Karena Di Luar Dari Sistem CTC Sendiri Apakah Memang Dari Infrastruktur Yang Sudah Ada Di Lapangan Ini Mungkin Hal Tersebut Atau Tidak Dari Operator Atau Personelnya Juga Apakah Sudah Siap Melakukan Hal Itu Atau Tidak Memang Harus Dikembalikan Lagi Ke Pelaksananya Itu Lalu Terkait Dengan Public Address Untuk 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 Yang Memang Sudah Disiapkan Seperti Di OCC Bandara Soekarno-Hatta Itu Memang Kita Ada Beberapa Sistem Khusus Tambahan Yang Bisa Memungkinkan Itu Dilakukan Nah Dan Untuk Separno-Hatta Itu Sendiri Jangkauannya Itu Masih Pendek Jadi Sangat Bisa Itu Dilakukan Nah Untuk Beberapa CTC Ataupun CTS Yang sudah Terpasang Memang Saat Ini Belum Mendukung Untuk Public Address Ataupun PIDS Banyak Hal Itu Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Kedepannya Itu Bisa Dilakukan Seperti Itu Karena Untuk GPK Itu Sendiri Seperti yang Tadi sebelumnya Pak Toto Jelaskan Yang Sudah Ada Itu Untuk GPK Realisasi Jadi Memang Real data Realisasi Bukan Bukan Terkait Perencanaan Kurang lebih Seperti itu Itu yang Bisa Saya Jawab Dari Apa Cet ya Mas Kalau yang Dari Tadi Sound Takutnya Ada yang Terputus Ya Baik Semoga Terjawab Mas Diva Terima kasih Pak Tio Atas Papanan Jawabannya Oke Ini Dari Pak Erlangga Ini yang Rahisian Ini dari Pak Erlangga Ijin bertanya Tadi Tadi saya Terlewat Di CTC Di CTC Itu Apa Sudah Bisa Menampilkan Nomor Kereta Api Kecepatan Kereta Api Dan Lain-lain Siap Untuk Nomor KA Sendiri Sudah Bisa Untuk Kecepatan KA Sendiri Itu Belum Karena Beberapa CTC Yang Sistem yang Masih Fixed Blok Itu Tidak Mendapatkan Data Kereta Jadi Kita Tidak Bisa Mengambilkan Data Kecepatan Kereta Kecuali Mungkin Ada Beberapa Kayak Saya Takutnya Salah Seperti LRT Seperti itu Mungkin Sudah Ada Terkait Kecepatan Tapi Untuk Yang Di Mainline Seperti Yang Daud Tadi Karena Mekanisme Masih Facebook Jadi Yang Ditampilkan Itu Baru Nomor KA Jadi Nomor KA Itu Mengikuti Berdasarkan Track Yang Occupied Bukan Berdasarkan Dari Data Dari Keretanya Itu Kurang Lebih Seperti Ya Muka Terjawab Pak Airlangga Baik Jadi Ini Dari Pak Saridal Tadi Ya Kayaknya Sudah Ya Pak Halo Pak Saridal Tadi Sudah Oke Terima kasih Tadi Sudah Terima kasih Pak Saridal Oke Ini Dari Pak Toto Suriyono Tadi Sudah Ini Dari Sudah Semua Sudah Nanti Kita Sampaikan Jadi Kita Sampaikan Pada Kita Nud Dari BKTF PI Juga Ini Nanti Dari webinar Ini Mungkin Bisa Meneruskan Apa Hal-hal Yang Penting Apalagi Terkait Beberapa Kondisi Kecelakaan Kemarin Juga Hal-hal Teknis Juga Itu Bisa Kita Sampaikan Baik Selanjutnya Dari Pak Fikri Atau Mas Fikri Jadi Pertanyaannya Perdaerah Operasi Ada CTC Sistemnya Menghimpun Ini Memberikan Masukan Dari Mas Fikri Terima kasih Pak Fikri Itu mungkin Menjawab Terkait Jangkauan Tadi Jangkauannya Tadi Baik Ini Dari Pak Dasri Jadi Aji Bertanya Pak Kenapa Sistem Modernisasi Nilum Diterapkan Dikakai Padahal Keuntungannya Sudah Besar Terima Kasih Saya Tahu Nilum Saya Tahu Pak Tio Mungkin Itu Maksudnya Belum 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 Mungkin Pak Tio Bisa Beritanggapan Oke Balik lagi Ini Di luar Skop saya Terkait ini Cuman Kalau Kita Ngomongin Modernisasi Itu Sebenarnya Sudah Karena Sebelumnya Yang tadinya Single track Sekarang Sudah jadi Double track Yang sebelumnya Masih Mekanik Sekarang Sudah Elektrik Terus Sudah Dibangunnya CTC Di beberapa Tempat Lalu Ada Apa Media Transportasi Baru Seperti KRL MRT Dan lain-lain Saya Rasa Kita Sudah Menuju Arah Yang Lebih Baik Untuk Modernisasi Kurang Lebih Seperti Itu Baik Kalau Tanggapan Dari Saya Terima kasih Pak Tio Ini Kalau Pak Arief Lain 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 itu Ngatakan Bahwa Sebagai Pengguna Kereta Rutin Ya Pengguna Rutin Kereta Semoga Selalu Aman Amin Amin Tapi Tiketnya Mahal Mas Yan Tiketnya Masih Mahal Tapi Yang mahal Karena aman Kan Ya Itu harus Dibeli Sifty Itu memang Harganya Juga Mahal Baik Ini Dari Ini Pak Sarida Ini Pak Sarida Juga Ini Nah Ini Oh Kita Sampaikan Ya Kementeri Ya Produk Lain Ya Sudah Banyak Dipakai Di Jawa Dan Sumatera Baik Pak Kita Pak Sarida Ya Itu Baik Ini Dari Pak Ios Laki Ya Ini Dari Pak Bartin Ya Pak Bartin Silahkan Ya Terima kasih Ini Saya Menyambungin Tadi Belum Selesai Jadi Sebenarnya Ya Kalau Kita Bicara Sistem CTC Ini kan Sebenarnya Mirip Dengan PLN Itu Darahnya Jauh-jauh Nah Pertanyaan Saya Tadi Sebenarnya Tidak Jauh Dari Kalian Tadi Terjawab Belum Dipasang Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Sudah Dipasang Pertanyaan Saya Itu Sistem Komunikasinya Protokolnya Pakai Apa Ya Izin Komunikasinya Sendiri Tergantung Dari Interlocknya Untuk Medianya Itu Kita Pakai Optik Untuk Interlocknya Sendiri Kalau Kita Pakai Yang Hima Itu Pakai Modbus Untuk Yang Siemens Itu Juga Biasanya Profibus Kurang Lebih Seperti Itu Pak Tidak Masalahnya Gini Pertanyaannya Tadi Kan Masalahnya Nyangkut Merk Setahu Saya Sebenarnya Kalau Komunikasinya Sudah Betul Apapun Merk Dia Yang Dipasang Di Hilir Kan Tidak Masalah Asal Dia Bisa Bertindak Sebagai ID Kan Intelligent Electronic Device Kan Justru Kan Tidak Tidak Masalah Dia Pasang Dari Land Atau Dari Jerman Dari Cina Asal Dia Compatible Bukan Seperti Itu Mas Ya Betul Pak Tidak 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 Harusnya Tetap Bisa Kerja Walaupun Misalnya Beli Dari Wai Kalau Ada Tidak Kerja Jadi Aneh Juga Yang Bagian Mana Tidak Tadi Kan Ada Kementar Katanya Karena Beli Dari Cina Terus Tidak Dari BUMN Yang Disalahkan Tidak Benar Juga Harusnya Kan Kalau ID Bagus Kan Komunikasinya Sama Dia Bisa Komunikasi Protokolnya Cocok Kan Tetap Bisa Dikendalikan Dari CTC Betul Benar Tidak Sangat Terluruskan Masalah Ada Kesan Kalau Kelihatnya Kita Beli Dari Negara Mana Tidak Bisa Kerja Tidak Tidak Gitu Sistem Seperti Ini Harus Disinkron Kalau Tidak Salah Beli Betul Ini Masalah Kita 100% Gendering Saya Soalnya Dari Gendering Jadinya Kalau Misalnya Ada yang pertanyaan Ada pendapat yang kelihatannya Agak nyimpang Saya agak kepo juga Jadi asal ID-nya Cocok Harusnya bisa kerja semua ya mas Betul, secara konsep Harusnya bisa Lalu beberapa perangkat yang kita pakai juga Sebenarnya sudah tersertifikasi Kalau untuk terutama interlockingnya Karena itu kan Main prosesornya Untuk persinyalan itu sendiri Waktu komisi undang otomatis Harusnya sudah bisa Betul Sudah melewati beberapa tahap Kalau tidak sinkron Tidak mungkin diterima Ya betul Pak Kita juga sudah melewati Tahap testing, komisioning Mudah-mudahan nanti ke depannya Lain bisa ke Seluruh stasiun Cuma masalah ID harusnya bisa dipasang Terima kasih Pak Terima kasih Pak Masukannya Pak Bacan Terima kasih Sama-sama Baik Selanjutnya Ini dari Pak Pak Ios Mohon konfirmasi Berapa harga total IPC per unit CTC ini Masa-masing untuk Satu stasiun kecil Sedang dan besar Ini Ini Saya jawab aja di luar skop saya Ya Pak Ya Karena Pak Ios nanti Itu Itu rahasia dapur Boleh nanti Pak Ios Main ke LRS Ya baik Kayaknya rahasia dapur Tadi Gak boleh dijawab disini Bukan gak boleh sih Itu Dapur yang harus Dilindungi ya Baik Gak apa-apa ya Nanti mau Pak Ios Langsung nanti Ke Pak Tio Untuk Pertanyaan terkait itu Terus disini Ya ini Pak Sarido juga tanya Pak Arko Untuk jalur fisik Sebagian besar Dengan FO Dan masih tersedia Oh iya Terima kasih infonya Pak Sarido Terima kasih Pak Tambahannya Ini dari Pak Budi Santoso Ya Jadi pertanyaannya Ijin pertanya Yang pertama Apakah CTC ini Menggabungkan Traffic Control Untuk kereta api Konvensional Diesel KRL MRT Dan LRT Atau Ada Sub CTC yang disesuaikan Dengan wilayah Operasi kereta apinya Itu pertanyaannya Yang pertama Dan yang kedua Bagaimana dengan Sistem Redundansi Power supply Untuk CTC tersebut Dan juga Pick up servernya Untuk yang pertama Sebenarnya Kalau dari sistem CTC Mainline Itu Karena kita Track Track based In the Identification Kita gak Melihat Kereta apinya Jenis apa Yang kita Lihat Dari tracknya Nah kalau untuk Contohnya LRT MRT Sendiri Itu terpisah Karena Secara jalur Juga terpisah Dan secara Operasional Juga Dioperasikan Oleh Manajemen Yang berbeda Pernambi Seperti itu Lalu Lalu untuk Yang kedua Bagaimana dengan Sistem Redundansi Power supply Untuk CTC Nah kalau Redundansi Dari power supply Kita sendiri Memang Sudah Untuk PC Sendiri juga Kita sudah Redundan Lalu Untuk sistem Backup Mungkin ini Tadi saya Nggak Menjelasin Untuk setiap Server Yang ada Di CTC Pasti Ada Redundansi Backupnya Dan itu Hotswipe Jadi Dua-duanya On Jadi ketika Salah satu Ada gangguan Otomatis Dia langsung Pindah ke Server satunya Dengan Data yang sama Jadi Dari Sistemnya sendiri Sudah Support Redundansi Itu Pak Budi Santoso Semoga Terjawab Ini Dari Mas Mama Diva Terima kasih Banyak Atas informasinya Pak Tio Ini dari Mas Sama-sama Lani Lani ditambahkan Terima kasih Menambahkan Dari Pak Saridal Pak Saridal Juga menambahin Jawaban Pak Budi Santoso Untuk KRL Dengan Konvensional Diesel Masih Satu CTC Manggarai Untuk MRT Dan RT Terpisah Tidak Atau Belum Nyambung Dengan CTC Manggarai Terima kasih Pak Menambahkan Pasar Tidak Tadi ini Dari Pak Fikri Mohon maaf Koreksi OCC Manggarai Saat ini Masih berfungsi Sebagai CTC Manggarai Jadi ini Koreksi Dari Pak Fikri Terima kasih Pak Fikri Itu mungkin Secara Fungsi Fungsi Satin Ini juga Menambahkan Dari Pak Toto Suriano Pak Toto Menemberikan Tambahan Juga Ini Dari Masing-masing Sistem KA Mempunyai CTC Sendiri Bahkan Yang satu Perusahaan KI Aja Seperti CTC Manggarai Dan CTC Atau OCC RRT Jabodet Berbeda Tempat Dan Sistem Ini Dari Pak Toto Terima kasih Pak Toto Terima kasih Pak Toto Mas Tambahannya Tambahannya Oke Oke Dari Ini Dari Juga Dari Mas Fikri Tambahin lagi Contoh CTS Manggarai Merupakan OCC Yang bisa Dibilang Kompleks Secara Komunikasi Data Atau Protokol Karena Terdiri Dari Multi Interlocking SIL SIF Fondation SIL 02 K5B Jepang IVP LENRS Satu-satunya Sebagai perusahaan Sistem Integrator Yang dapat Menggabungkan Komunikasi Data Tersebut Oke Terima kasih Pak Fikri Atas Informasinya Ya itu Baik Baik Pertanyaan dari Sudah kita Sampaikan Silahkan Bapak-bapak Atau ibu Yang hadir Di sini Wah ini Pak Rifki Langsung aja Raise hand Silahkan Supaya Lebih hidup Ya Di webinar Ini Pak Rifki Halo Oh mungkin Karena sinyal Mungkin Ini Pak Rifki Selain Redudansi Redudansi CTV Yang tadi Sudah dijelaskan Apakah Masih Diperlukan Breakup OCC Atau Sebagai Disaster Recovery Sistem CTC Ini Menanyakan Redudansi Server Pak Mas Pak Tiu Tergantung Arsitekturnya Ada memang Ada Pentingnya juga Untuk BKA Posisi Tapi Memang Seharusnya Untuk BKA Posisi Sendiri Lokasinya Berjauhan Dengan Posisinya Itu sendiri Kan Tujuannya Itu untuk Disaster Recovery Jadi Harusnya Berjauhan Tergantung Dari Biasanya Yang ada BKA Posisinya Itu Yang Sistemnya Sudah Ada Otomatiknya Seperti LRT LRT Itu Kalau tidak Salah Sudah Ada BKA Posisinya Mungkin Yang Lalu Kontrolnya Juga Memang Itu Dari Satu Tempat Makanya Perlu BKA Posisi Sedangkan Kalau Yang Konvensional Yang Di Mainline Kan Saat Ini Saja Masih Ada Lokal Kontrol Jadi Sebenarnya Lokal Kontrol Itu Bisa Dianggap Backupnya Dari CTC Itu Sendiri Atau Malah Sebenarnya Sekarang Kebalikan Karena Yang main Utamanya Masih Terkadang Masih Di Lokal Kontrol Jadi Nanti Bisa Di Backup Di CTC Baik Terima kasih Pak Tio Semoga Terjawab Pak Rizki Ada Lagi Yang Masuk Pertanyaan Dari Pak Purbo Adiwi Selain CTC Yang Sudah Terpasang Di KAI Apakah Pernah Memasang Di Perusahaan Kereta Api Di Luar Atau Suasa Atau Luar Negeri Pak Nah Ini Menanyakan Apa Itu Luar Negeri Kalau Nggak Salah Sudah Masang Di Bangladesh Tapi Mungkin Nanti Perlu Rekorosep Lagi Kalau Untuk Swasta Sendiri Itu Yang Kalayang Itu Masuknya Swasta Karena Untuk Memegang Proyeknya Sendiri Kalau Nggak Salah AP2 Dari AP2 Bukan Dari Angka Sakura Bukan Dari KAI Tapi Takut Saya Salah Angka Sakura Itu Mas Tapi Itu Di Luar KAI Jadi Memang Beda Manajemen Akas Baik Baik Ini Mas Fikir Namakan Di Angka OCC KA KA Layang Baik Kita lanjutkan Selanjutnya Dari Awahyu Pak Awahyu Permisi Barangkali Ada deteksi Jika sensor Sinyal Okupasi Rel Ada Kerusakan Atau Bahkan Dibongkar Atau Dicuri Barangkali Apakah Ada deteksi Dari Sensor Sinyal Itu Yang pertama Tadi Barangkali Ada deteksi Jika sensor Sinyal Okupasi Rel Ada Kerusahaan Atau Bahkan Dibongkar Atau Dicuri Yang kedua Yang kedua Kemudian Mengikuti Perkembangan Terkait Adanya Digital Twin Apakah LRS Juga Melakukan Semacam RND Untuk Perkembangan Digital Twin Dalam CTC Ini Terkait Kerusakan Atau Dibongkar Itu kan Fisik Sedangkan Untuk Track Sendiri Entah Itu Tadi Pakai Yang Namanya Exopantar Ataupun Track Circuit Itu kan Ngecek Gandar Atau Roda Kereta Jadi Sebenarnya Kalau dari Sensor Yang sudah Terpasang Itu Tidak Mengecek Dari Kerusakan Atau Pemongkaran Karena Yang dicek Itu Dari Dari Aliran Electricity Kalau pakai Track Set W Kalau Dari Exopantar Itu Yang Dihitung Dari Gandar Kereta Yang Berjalan Tapi Mungkin Kalau Ada Koreksi Boleh Dikoreksi Kemudian Saya Pribadi Kurang Kopi Terkait Digital Twin Ini Apa Mungkin Bisa Dijelaskan Dijelaskan Terkait Digital Twin Ini Seperti Apa Ya Ini Dari Pak Wahyu Dari Saya Pribadi Saya Belum Kopi Terkait Itu Oke Nanti Mungkin Bisa Maksudnya Ini Mungkin Simulator Bukan Ya Kalau Misalnya Simulator Untuk Saat Ini Mungkin Ada Beberapa Proyek Yang diharapkan Berjalan Agar Nantinya Kita Bisa Punya Simulator Di Balayasa Seperti Itu Oke Baik Ini Kalau Misalnya Salah Persepsi Mungkin Bisa Tolong Dibenarin Oke Baik Baik Ini Juga Ada Tambah Ini Dari Pak Toto Terima Kasih Pak Toto Informasinya Sama Mas Pak Toto Suriyono Mengatakan OCC LRT Jabodepek Di Jatimul Bekasi Timur Big up OCC Ada Di Harjamukti Terima kasih Informasinya Yang Dua Terima Kasih Pak Toto Ini Dari Pak Pak Fikri Di LRT Jakpro Untuk Sistem Skada Power Dan Fasilitasnya Fasilitasnya Oke Baik Baik Jadi Cuma Pertanyaan Mungkin Kalau Bapak Ibu Yang Hadir Mungkin Masih Ada Pertanyaan Monggo Kita Beri Ini Tadi Ada Teman-teman Yang Ijin Karena Di Indonesia Bagian Tengah Sudah Maghrib Itu Jadi Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Jadi Oh Ini Ada Jadi Pak Hilmanda Ijin Menambahkan Oh Ini Mau Menambahkan Terkait Sensor Deteksi Kereta Yang Rusak Atau Hilang Maka Otomatis Track Section Yang Persakutan Akan Memberikan Indikasi Merah Atau Terduduki Seolah Ada Kereta Karena Disentrin Deteksin Berprinsip Filsif Oke Terima kasih Ini Daya Tambahan Dari Pak Hilmanda Siap Terima kasih Kembalannya Pak Hilmanda Terima kasih Banyak Baik Bapak Ibu Semua Jadi Untuk Sesi kali ini Mungkin kita Akhir Tapi Ada Closing Statement Dari Pak Tio Mungkin Sebelum Kita Akhiri Terkait CTC Ya Kalau Sebelumnya Terima kasih Untuk Terima kasih Untuk Perhatiannya Saya Harapkan Mungkin Kedepannya Memang CTC Ini Bisa Dikembangkan Lagi Terkait Keamanan Dan Efisiensinya Juga Karena Ini Juga Produk Dalam Negeri Jadi Kita Harapkan Bisa Terus Berkembang Buat Negara Kita Sendiri Terima Kasih Untuk Bapak Bapak Sekalian Dan Ibu Untuk Para Tiam Kalau ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Pak Sulis Tio Atas Sharing Knowledge Dan Terima Kasih Kepada Semua Yang Hadir Jadi Yang Saya Tau Perkereta Apian Tentang Sinyari Akhirnya Juga Sedikit Banyak Akhirnya Tau Sehingga Ini Sharing Yang Bermanfaat Sekali Jadi Kami Dari BKTF BII Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Pembicara Dan Kepada Bapak Ibu Yang Hadir Di Webinar Kali Ini Saya Akhiri Untuk Sesi Hari Ini Dan Kita Akan Ada Sesi Berikutnya Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Sore Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Ijin Saya Terima 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 kasih.